Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Marabi Pleasure disini oke kali ini saya kedatangan handphone xiaomi redmi 6 pro dalam keadaan hanya terjebak fastboot mode handphone sudah unlock jadi ini saya akan mencoba untuk web data terlebih dahulu ya teman-teman pastikan kalau kedapati handphone xiaomi terjebak fastboot mode coba kita web ya dan saya coba web terjebak 99% saja jadi langkah selanjutnya kita akan coba langsung eksekusi kita flashing menggunakan metode EDL teman-teman oke lanjut kita buka UV Android Toolbox nya klik kanan run as administrator untuk UV nya redmi 6 pro ternyata ada keterangan autentikasi jadi dibutuhkan untuk kredit ya teman-teman ini out seperti ini kalau enggak pakai kredit saya rasa enggak bisa ya sedangkan kreditnya hanya tiga saja jadi saya rasa saya akan mencoba untuk tool yang lain yang tidak menggunakan kredit atau autentikasi oke saya coba menggunakan AC jetak handphone kita hubungkan ke EDL mode kita koneksikan kedua test point ini disertai tombol power ya kita tekan ya 9008 terdeteksi coba saya koneksikan apakah AC jetak sudah mendeteksi ini ternyata gagal kita coba lagi masuk EDL mode dan kita identifikasi menggunakan AC jetak IMMC file manager lagi-lode lagi-lagi gagal teman-teman coba saya ulangi hingga ketiga kalinya apakah bisa untuk membaipas firehose dari 9008 redmi 6 pro dan ternyata dibutuhkan autentikasi ternyata ya untuk AC jetak juga belum mampu ya lanjut saya akan mencoba menggunakan tool yang ketiga untuk UMT QC fire ya kita coba untuk read info menggunakan read and tools apakah bisa untuk membaipas security dari Redmi 6 pro masuk EDL lagi kita koneksikan klik read info apakah terdeteksi untuk UMT dongle ya seperti ini ya teman-teman kita wajib untuk flashing menggunakan metode EDL bila mana sudah didapati keterangan seperti tadi teman-teman ya lanjut ini sudah masuk untuk read infonya terdeteksi berarti bisa dipastikan kita akan mencoba untuk read firmware ya atau room bawaannya kita akan coba backup ya lanjut UMT dongle melakukan tugasnya apakah bisa untuk cek semua partisi kita akan coba tunggu oke mantap tanpa autentikasi langsung bisa ter bypass security dari Redmi 6 pro kita coba untuk membuat folder partisi penting bisa kita backup terlebih dahulu setelahnya kita akan coba backup untuk full room ya jadi untuk langkah pertama kita backup untuk partisi penting dulu seperti itu teman-teman seperti ini ya kalau sudah bisa kita bisa kita baca lanjut kita akan backup untuk full firmware karena sesuai keterangan untuk kasus kali ini sudah coba di flashing menggunakan fastboot gagal web juga hanya stack 99% terus flashing menggunakan mi assistant juga gagal teman-teman ya kalau seperti itu bisa kita backup terlebih dahulu tanpa user data jadi kita lanjut untuk full partnya jadi untuk partisi penting sudah bisa kita backup dan sekarang kita akan backup full room ke semuanya tanpa user data ya lanjut saya coba percepat kita akan coba tunggu hingga semua partisinya ter backup tanpa user data untuk berjaga-jaga teman-teman oke sudah ter backup ya seperti ini teman-teman tapi sayang sekali ternyata sistemnya nggak sampai 1GB lebih ya sangat mencurigakan lanjut kita flashing kita coba untuk flashing menggunakan Redmi 6 Pro China ya ini karena handphonenya sudah unlock bootloader jadi kita bisa naik turun versi bebas bisa kita ganti regional juga bebas jadi seharusnya kalau dapati kasus seperti ini kalau handphonenya tidak bermasalah handphone dan pasti masuk menu ya oke lanjut kita akan flashing menggunakan firmware China atau bawaan dari Redmi 6 Pro karena ini datang sudah dalam posisi unlock jadi saya akan mencoba untuk menggunakan regional China terlebih dahulu coba kita flashing kita tunggu apakah proses flashing nya selesai coba saya percepat dan kita coba tengok ya semuanya berhasil aman tapi ternyata handphone masih dalam keadaan fast boot mode saja dan ternyata flash sudah selesai tapi tidak membuatkan hasil oke lalu langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya pastikan tetap bersama merapi flasher akhir kata dari kami nantikan tutorial kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati